Terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Dan salam sejahtera buat kita semua Saya sebutkan sehat di pertama karena kalau kita sehat insya Allah akan sejahtera Baik tentunya dengan mengucap kunci suku Tidakhi Robi Cukup jelas Pak? Cukup jelas Pak Oke, kita lanjutkan Dan mengucapkan puji dan syukur kepada Tidakhi Robi Tuhan Yang Mata-Mata Tentunya kita Kita mengucap bahwa kita Tersyukur sama-sama mengikuti Di mana pada pagi hari ini Kami juga dengan tindakan mengucapkan hormat Pada para senior kami Konsurtaan yang Mata-Mata ini Banyak di tempat ini Yang Tapi gak tahu dengan Dengan apa Pak Budi Mempertimbangkannya sehingga saya Dibisa untuk menyampaikan Pertimbangan atau misalnya pengalaman kami Selaku konsurtaan Dalam bidang Seperti gedung Di sini pertama kali kami Tentunya mengucapkan selamat Kepada Stakeholder Dari Pak Budi Brothers Berlaku Holding Dari Pak Budi Pak Budi Dimana Kami tahu bahwa Sejak kami Bergumul Di dalam bidang konsultan Gedung Tahun 80-an Artinya sudah 40 tahun Kami mengenal Keperti Bakri itu Sebagai produsen Pipa Yang biasa kami pakai Kami tidak ada Tendisi apa-apa Tidak ada Kepentingan apa-apa pun Yang jelas kami Melihat bahwa Selain karena usia yang sudah Hampir 60 tahun Malah lebih Itu artinya Kepercayaan pasar itu ada Pada Keperti Bakri ini Kami Dalam Kegiatan kami Sehari-hari Tentunya kami Melihat Banyak pilihan Tentunya Tapi pilihan itu Tentunya Tergantung kembali Kepada kita Masih-masih Kami juga mengucapkan Terima kasih Pada Bapak Kristianto Selaku Direktur Pengembangan Standarisasi Untuk yang mekanikal Dan seterusnya Dari Badan Standarisasi Nasional Itu juga Yang tentunya Sudah disampaikan Bahwa Untuk mendapatkan Standar tersebut Tidaklah mudah Kalau Tidak mempunyai Kualitas yang tinggi Tentunya Hal tersebut Tidak akan Next Sedikit ilustrasi Bahwa Dalam aplikasi Pemimpahan Sehari-hari Dimana Pemimpahan ini Terkait dengan Perjadian Visi mekanikal Terutama Dimana Ini ada Plumbing Pemimpahan Kebakaran VAC Gas Dan sebagainya Terutama Dikaitkan dalam Bentuk Instalasi Mekanikal Di dalam Terutama Next Bahwa Terkait dengan Pemimpahan itu Sendiri Bahwa Pipa yang biasa Kami pakai Adalah Dari jenis Galvanis Atau pipa Hitam Black steel Dimana Pada dunia Kami peruntukan Instalasi air Bekih Dan air Panas Air bekas Dan air Foto juga Termasuk Pipa Apa Pemimpahan Untuk Uap Stim Gas Serta Imposting Adalah Pipa Pembanan Kebakaran Hidran Dan Stringler Serta Pemimpahan Di dalam Shiller Plan Shiller Untuk yang Dalam Kaitan Dengan Shiller Maupun Dari Cooling Tower Di sini Tentunya Kami Melihat Bahwa Dari Pemimpahannya Kami tidak Melihat Banyak Kegagalan Tetapi Banyak Kegagalan Itu Dari Instalasi Penunjannya Ini Yang Harus Kami Garisbawahi Bahwa Kegagalan Sisi Di dalam Gedung Memang Tidak Fatal Dalam Arti Kata Tidak Fatal Seperti Kegagalan Di dalam Infrastruktur Tetapi Sangat Sangat Banyak Merugikan Di antaranya Kalau bisa kita Lihat aja Dengan Adanya Bocor Kebocoran Instalasi Dalam Fitting Sampungan Itu Sedikit Banyak Air itu Akan Mengalir Tanpa Bisa Dibantahkan Dan Bagaimana Kebocoran Uang Kebocoran Di dalam Tipe AC Di dalam Tipe Sprinklet Dan Hidran Itu Memang Tidak Sangat Fatal Tetapi Ini Sangat Terimutas Terutama Kalau Misalnya Dikaitkan Dengan Tipe Kebakaran Itu Tentunya Akan Menurangi Fungsi Daripada Pengamanan Gedung Itu Sendiri Ini Harus Kita Waspadai Karena Kami Lihat Banyak Serta Dari Kalangan Konsultan Kontraktor Kontraktor Plaksana Termasuk Daripada Pemilik Proyek Kita Sama-sama Kita Berpikir Kedepan Bahwa Hal Ini Perlu Kita Waspadai Walaupun Tidak Pasal Tetapi Ini Sangat Mengganggu Operasional Daripada Dari Itu Sendiri Tentunya Hal Ini Sangat Riskan Akibat Ada Penghematan Dalam Hal Pemakaian Titing Dalam Hal Pemakaian Isolasi Itu Berakibat Adalah Perjambung Operasional Dari Pada Sampai Lihat Daripada Standarisasi Bahwa Standarisasi Yang Kami Pakai Tentunya S&I Yang Kami Pakai Biasi Standar 1387 Tahun 85 S&I Ini Sebetulnya S&I Yang Jadul Tahun 87 Mohon Maaf Pak Kristianto Bahwa Ini Sikal Bakal Daripada S&I 0039 Tahun 2013 Kemudian ISTM A53 Dimana Standar Tersebut Sudah Biasa Kami Pakai Kami Saratkan Untuk Pemakaian Atau Pemilihan Daripada Material Untuk Instalasi Pemimpinan Tersebut Dan Berkaitan Ini Tentunya Kami Tidak Sepakati Bahwa Standar Tersebut Merukai Aksuan Dasar Dalam Pemilihan Pemimpinan Tersebut Next Pada umumnya Pipa-pipa yang kami pakai adalah Biasa Untuk Standar ketebalan itu kami memakai Standar ketebalan schedule 20 atau medium dengan schedule 40 atau tebal Ini untuk memudahkan kalau misalnya kami itu melakukan suatu unwaising dimana pipa tersebut merupakan pilihan sebetulnya Sebetulnya dengan schedule 20 itu cukup karena kekuatan daripada daya tekannya itu bisa mencapai 50 bar tetapi kadang-kadang kita mengharapkan bahwa kalau bisa Instalasi tersebut 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 tidak dibongkar di tengah-tengah-tengah jalan atau di tengah-tengah usia daripada guru itu sendiri Sebagai contoh misalnya Untuk memat kita di Pum room atau di ruang kompa itu kita memakai schedule 40 Karena apa? Di situ kita bicara masalah kekuatan daripada daya tekan dan ponpa Nah sesudah misalnya Sesudah Securi di valop biasanya kita turunkan jadi schedule 20 Itu pun tentunya itu ada salah satu pilihan Tentang pemilihan apakah itu pakai standar schedule 20 atau 40 tentunya ada Kita tidak berharap banyak sebetulnya daripada pemilihan ini karena kita dihadapkan Pada situasi dimana banyak pilihan di pasaran terutama ya produk-produk Terutama ya produk-produk yang luar biasa Tetapi tentunya kita kembali kalau kita mati-mati Apakah kita ingin beruling berpanjang atau tidak Nah kalau dilihat daripada pengembangannya bahwa Instalasi pemilihan air besi terutama Kita selalu menggunakan Kenapa kita menggunakan pipa baja itu karena terkait dengan ilustrasi bahwa Mekanikal damage itu bisa kita antisipasi Berbeda dengan misalnya kita menggunakan pipa jenis plastik atau pipa jenisnya Itu banyak kita lakukan tentang kesuatan untuk menahan mekanikal jenisnya Nah berlainnya juga dengan pipa kolonis bakaran Itu suka-suka kita menggunakan pipa hitam atau black seal Dengan catatan bahwa untuk di pump room itu kita menggunakan schedule 40 Dan setelah range control valve kita menggunakan schedule 20 Itu salah satu upaya untuk menghemat biaya instalasi Namun demikian kita ilustrasinya Kalau misalnya itu dilakukan di dalam tanah Instalasi di dalam tanah itu juga diadakan pada situasi Di mana tanah di Indonesia ini lebih banyak bergaram Dengan garam itu tentunya akan mereguse permukaan daripada pipa Dinding kodita pipa untuk terkena korosit Nah disini kami juga wanti-wanti pada para pemangku kepentingan Bagi itu kontaktor maupun para pemilik proyek Bahwa dengan menghemat di isolasi untuk di bidang luar itu juga kurang bijak tanah Seperti contoh dulu kita mengenal ada ya pipa yang di tanah-bidang tanah Tutup dengan dikasih ter, kemudian dikasih karung goni Ditimbul dengan tanah ujung-ujungnya Setelah 5 tahun terjadi kebocoran di mana-mana Nah untuk yang itu tentunya kita menggunakan isolasi yang cukup memandai Supaya paling tidak umurnya panjang Dan tidak melakukan pengerjalan operasional di teman jalan Ini biasanya kita pakai denso tip atau yang sujenisnya Di mana biasanya ini dilakukan di instalasi infrastruktur untuk di kalangan oil and gas Terkait juga dengan pipa di instalasi lainnya tentunya ini adalah bahwa terkait dengan pipa AC Ini kami selalu menggunakan pipa galvanis atau black steel tentunya terkait dengan peruntukannya Pipa chiller itu sendiri, fill water pipe itu biasanya kita pakai kegel 40 daripada black steel Dengan tentunya ada isolasi dikitnya Di mana kalau terjadi kondensasi itu artinya ada penggunaan dikitnya Namun sering kita temukan bahwa ada pemilihan pipa yang seamless dan ada pemilihan yang seamless Simples itu adalah tanpa ada sambungan Jadi pipa yang diproduk dengan tanpa ada sambungan Itu tentunya harganya akan lebih mahal Namun kalau gila daripada penggunaannya Karena pipa tersebut akan menampung aliran yang bertekanan tinggi Artinya itu akan terjadi kalau ada sambungannya di tengah-tengah itu Itu akan mengurangi aliran itu sendiri Karena akan bergeseknya antara aliran pipa di ginding dalam daripada pipa itu sendiri Nah ini diharapkan pipa-pipa itu sebetulnya kalau bisa itu dengan permukaan dalam itu yang halus Sehingga akan mengurangi resisten atau tahanan daripada aliran itu sendiri Nah disini tentunya ini juga termasuk salah satu pilihan Bahwa pemilihan seamless dan non-simless itu juga melakukan satu pilihan Artinya suatu ketika ada gonjang-ganji keributan bahwa Tekanan di unjung itu tidak sesuai dengan jarakan Sedangkan orang yang suplai pompa itu mengatakan bahwa Sudah cukup dengan kami tetapi kenapa itu bisa berkurang Itu banyak faktor yang mempengaruhi kenapa itu terjadi kegagalan Ya kegagalan memang bukan hanya karena kebocoran Tetapi karena berkurangnya tekanan di ujung terjauh itu Itu merupakan kegagalan Ini harus kita antisipasi supaya tentunya semua juga bisa lancar tanpa ada kendala apapun Nah tentunya kalau untuk di luaran, di luar, tipe air air atau tipe condensing yang tanpa isolasi Kalau air 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 harus isolasi dan biasanya kita limungi juga dengan diketing Itu tergantung juga daripada pemilihan di lapangan Tapi hal itu harus sebetulnya diketing itu Karena apa? Untuk melindungi sambaran sinar matahari Atau misalnya hujan panas yang bisa mengaruhi kewakilan itu sendiri Nah instalasi lainnya adalah steam boiler kita pakai Compress air kita pakai Gas Tentunya ini merupakan suatu pipa-pipa yang Memang kontennya atau Volumenya tidak sebanyak daripada Instalasi Pipa di dalam infrastruktur Kalau dilihat dari infrastruktur memang besar sekali jembatan dan sebagainya Namun di dalam bangunan itu sendiri Pipa itu hanya sebagian daripada instalasi Walaupun tentunya seringkali kita dihadapkan dengan ilustrasi bahwa Pipa itu sendiri harus aman Harus bisa berhemat tanpa ada Diterap apapun juga pada saat operasionalnya Nah sebagai ilustrasi ini adalah sistem pipa plambing bahwa Dari sumber yang ada di masing-masing steam boiler itu kita Distributikan ke masing-masing pengguna atau pemakai Pipa yang tentunya Apalagi miskin sifatnya UHAP itu tolong Di harus diperhatikan adanya sambungan Seringkali kita dihadapkan dengan dilematik bahwa sambungan itu asal nyambung Dengan tidak memakai atuan bahwa Sambungan itu harus dengan sepian ulir masuk ke dalam Kadang-kadang juga dengan pemakaian blue atau misalnya pemakaian Full masa untuk menutup selah-selah antara sambungan itu Itu juga asal ada Seringkali juga kita dihadapkan dengan adanya pemakaian Pipa yang tidak sesuai atau piting yang tidak sesuai Ini bisa berakibat fatal karena Kegagalan kebanyakan di dalam sisi pemipan adalah di dalam sambungan Bukan di dalam batang pipanya Kalau batang pipanya bisa ditunggu dengan jari lah Istilahnya itu gagalan itu sangat-sangat jarang Next Gambar kedua menunjukkan bahwa ini kompres R juga sama Bahwa kompres R juga itu Kalau misalnya terjadi kegagalan daripada sambungan Ini bisa mengurangi tekanan daripada sistem Udah papun itu yang diharapkan disampai di utam Ini sangat berbeda dengan air memang tidak akan terjadi Keperatan air tetapi kebotoran udara yang dari dalam sistem pipa itu Justru akan mengurangi kenyamanan atau fungsi Daripada sistem kompetnya tersebut Nah ini ilustrasi bahwa gedung yang dirancang Book tinggi tentunya dengan pipa yang ada Itu mampulah sampai 50 bar Tetapi untuk menghemat bahwa tidak semua fitting itu bagus Bahwa ini bisa diilustrasikan bahwa dibagi segmen-segmen Ini kalau di tengah-tengah ada yang celah itu Itu adalah area refus Di mana di sana akan ditempatkan berbagai fasilitas Di antaranya adalah mungkin di situ akan ada kompak kebakaran Di situ juga akan ada penempatan sistem Bukan kurang-kurangnya artinya tanki air bersih Untuk berjenjang dari bawah Dipompakan ke tengah-tengah atau lantai yang paling bawah Kemudian kita pompakan di atasnya lagi Sampai ke ujung di atas rupu Nah ini sebagai ilustrasi bahwa Memang ini akan terjadi Satu hal yang menarik Bahwa kegagalan itu bisa terjadi Kalau pipa itu sendiri tidak dirancang dengan baik Kita betul dengan pipa-pipa yang lebih besar daripada 32 Atau 1,5 inch itu Kita pakai bukan lagi sambungan last Tapi pakai sambungan flange Tetapi flange itu sendiri kita harus perhatikan bahwa Kegagalan kembali kegagalan bukan di pipanya Tetapi di flange-nya Jadi kita pakai flange itu dengan ilustrasi Memakai isolasi atau misalnya perdam karet yang asal karet Itu pun tolong kepada para pelaku bisnis atau kepentingan Itu jangan menghemat di satu hal yang sangat kecil Sehingga akan berakibat patah Nah sekarang timbul pertanyaan Ini kalau gedung setinggi ini misalnya Ada dunia 60 lantai Bahkan ada yang akan 100 lantai Itu efek daripada gempa itu sangat suar Sehingga untuk mengantisipasinya tentunya Di sini harus digunakan pipa yang satu rigid Wajib Tetapi juga fleksibel Nah caranya adalah biasanya dengan menggunakan satu alat Untuk yang Kopi supaya bisa fleksibel Nah di sini ilustrasinya bahwa Pipa tersebut harus rigid Tetapi harus fleksibel Gimana caranya Tentunya ini ada ilustrasi dengan pemakaian Adanya Fleksibilitas daripada Pengaku daripada pipa itu sendiri Karena kalau dibuat rigid Sama dengan sepertinya gedung Itu gedung itu sini akan Terjadi defleksi ke kiri ke kanan Pada saat terjadi gempa Ini harus Betul harus hati-hati Jadi kegagalan sekali lagi bukan di batang pipanya Tetapi di sambungan Ataupun di lap-lapannya Next Nah ini seperti terjadi pada sisi pembangunan kebakaran Bahwa kami Menggunakan suatu ilustrasi Bahwa harus ada air yang setukupnya Kemudian ada pompa pembangunan kebakaran Yang kita Lalukan kepada pipa Sistem pemipaan Baik itu di High rise maupun low rise Termasuk juga terjadi Di dalam kawasan Daripada Bangun itu sendiri Ini Banyak faktor di situ Banyak faktor kegagalan Bukan hanya di batang pipanya Tetapi banyak Di trainer-nya Kemudian di festival join Di palok-paloknya Dan sebagainya Itu merupakan satu kesatuan Makanya Kalau sudah gagal di satu sisi Apa? Satu sisi Sisi yang lain Sisi yang lain akan mengalami Kenunduran Artinya di situ Ketujian akan tiba Pada saatnya Jadi Sistem pemipaan itu Tidak saja Dengan Tipe yang baik Tapi harus dikunjungi dengan Aksesoris Atau Pelengkap Daripada Sisi pemipaan Di sini Kembali saya mengimbau bahwa Menghemat di satu sisi Tidak bijak Kalau kita tidak akan bicara Dengan waktu yang panjang Next Di sini Pemipaan Sisi pemipaan Untuk Springer Juga Mereka suatu Apa Ilustrasi bahwa Dunia Masih mengakui bahwa Springer itu adalah Salah satu fakultas Daripada gedung Dimana Kalau terjadi kebakaran Ada orang Tidak ada orang pun Istilahnya itu Pipa itu Akan mengalirkan air Setelah Springer Dipecah Nah di sini Tentunya Kerjasama Antara pompa Kemudian Sisi pemipaan Kandungan air Yang cukup Untuk memadamkan Api Dan sebagian Yang diperlukan Di sini Kami melihat bahwa Springer memang Sudah jatuh Sama kebakaran Dibutuhkan Memang Sangat dibutuhkan Tetapi Kadang-kadang Tergunanya Mudah-mudahan Tidak terpakai Ini Supaya Apa-apa Tidak Itu akan aman Tidak terjadi Kebakaran Dari Bentuk Para petaka Yang tidak Kita harapkan Next Ini Sistem Pompa Pompa Dan Chiller Serta Yang hijau itu Adalah Cooling Tower Yang dibawah Tiga 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 Pompa Filler Cooling Tower Dan pompa Condensing Itu juga Ada ilustrasi Dengan Dihubungkan dengan TIPA TIPA rigid Tentunya Disini Selain TIPA Tidak ada Palaf Ada TIPA Tiga TIPA Itu Sebagai Ilustrasi Bahwa Sistem Itu Harus Bekerja Sama Untuk Mendapatkan Hasil Yang Baik Sistem VHT Masih Terima kasih Biar Pemimpahan Untuk Air Cool Chiller Dimana Walaupun Air Cool Sifatnya Rupanya Hanya Satu Sifat Yang Dialiskan Dari Sistem Air Cool Chiller ke masing-masing AHU atau SCU yang menurutkannya. Di sini tentunya tetap menggunakan pipa dektil, di mana pipa itu sendiri tidak terlihat sendiri, tidak boleh istilahnya itu mengabeikan lengkap lainnya seperti kambungan dan sebagainya. Selanjutnya. Kelihatannya pertanian dari kami cukup sekian. Dan insya Allah bahwa satu hal yang harus kita pahami bahwa sistem pemipaan ini terutama di dalam gedung itu memang tidak sebesar risiko daripada peluang-peluang lainnya. Tapi untuk bisa mengamankan gedung itu sendiri, hal yang penting adalah kita jangan berhemat untuk hal yang kecil. Jadi lebih baik kita sedikit, bukan royalti, berlebihan juga sudah baik. Tapi kita jangan sebesar hemat di hal yang kecil. Seperti tadi itu, sistem pemakaian pipa ulir misalnya, kemudian pemakaian luk untuk mengisi ruang-ruang kotong di antara sambungan itu juga harus kita perhatikan. Jangan sekali lagi. Kebanyakan mohon maaf daripada kegagalan itu, kebanyakan karena pekerjaan yang jorok. Itu lebih seringkali kita dihadapkan pada hal yang tidak nyaman, bahwa matiannya bagus, semuanya penuhnya tidak bagus, tetapi pelaksanaannya tidak super, tidak sesuai dengan standar. Nah di situ perlu bekerja sama dengan semua pihak, supaya jangan sampai ada kegagalan akibat hal yang kecil. Itu sangat penyakit. Mungkin cuma sekian yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.